Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Setiap perilaku manusia tidak terlepas Dari pengawasan malaikat yang selalu sedia Mencatat amal baik Dan juga buruk yang dilakukan pada setiap detiknya Pada zaman dahulu Perbuatan dosa karena menyakiti sesama Hanya bisa dilakukan oleh perjumpaan langsung Namun di zaman modern ini Potensi berbuat dosa semakin terbuka lebar Dengan adanya media sosial Jadi jemari manusia seperti begitu haus Untuk segera melontarkan kalimat-kalimat menyakitkan Di setiap postingan saudaranya Yang dibagikan di akun media sosial Ustadz Nauman Ali Khan Bahkan sudah mewanti-wanti Akan dosa jariah yang akan ditimbulkan Media sosial sekarang ini Seperti apa? Bentuk-bentuk dosa jariah yang dapat tercipta Lalu media sosial sahabat beriman Kalian penasaran? Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh Dan tidak tersesat Berikut ini netizen wajib tonton Beternak dosa jariah karena komen di medsos Versi dari Magenta Islam Meninggalkan komentar bulian Ustadz Nauman Ali Khan menjelaskan Betapa mengerikannya menjadi manusia Yang tidak mampu mengontrol jari jemari Untuk selalu meninggalkan komentar buruk Berupa fitnah dan juga bulian di media sosial Leo menerangkan Bahwa pada zaman dahulu Ucapan yang dilontarkan Hanya akan menyakiti seseorang sekali saja Sebab ucapan tersebut keluar Mali mulut hanya sekali Lalu menghilang di telan masa Hal ini sangat berbeda Dengan media sosial yang akan terus Menyimpan komentar buruk Dan bulian yang telah dituliskan Setiap orang yang bacanya Akan menambah dosa-dosa kita Setiap detik yang berlalu Berarti setiap detik dosa kita Juga bertambah jumlahnya Itulah mengapa Dosa di media sosial disebut sebagai Dosa jariah Padahal Rasulullah SAW Sudah pernah bersabda Yang artinya Keselamatan manusia tergantung Pada kemampuan yang menjaga lisan Hadis Riwayat Al-Bukhari Apabila keselamatan kita tergantung Pada kemampuan diri menahan lisan Dari mengucapkan sesuatu yang menyakitkan Maka apa yang terjadi Ketika kita tidak mampu menahan lisan tersebut Untuk senantiasa mengucapkan Kalimat-kalimat yang mengolok-olok Sungguh tidak ada lagi Tempat yang tersedia di surga Bagi orang-orang yang tidak mampu Menahan lisanya Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap betul bersiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Berkomentar menyakitkan Komentar-komentar yang dahulu Hanya berupa ucapan melalui bibir Kini pun tergantikan dengan ketikan Jadi cemari pada berbagai postingan Di media sosial Kita sebagai manusia seolah tanpa perasaan bersalah Dan tidak takut akan melekat pencatat amal buruk Dengan begitu santainya Mengetik berbagai kalimat-kalimat menyakitkan Yang bermaksud untuk menyakiti saudara kita Sesama manusia Kita tidak menyadari Bahwa tindakan yang dilakukan tersebut Merupakan perbuatan buruk Dan akan selamanya menjadi tabungan dosa kita Setiap kali ada yang membacanya Padahal sahabat beriman Di dalam agama Islam Telah jelas adanya larangan Untuk menyakiti saudara kita Dengan ucapan yang tidak sepantasnya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya seorang hamba Mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan Terlebih dahulu Dan karenanya Dia terjatuh ke dalam neraka sejauh Antara timur dan barat Hadis Riwayat Muslim Nomor 2988 Betapa mengerikannya ancaman balasan Bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan Ucapan-ucapan buruk di media sosial Tidak main-main ancamannya Yaitu api neraka yang teramat dalam Dan amat panas Berkata baik atau diam Sahabat beriman Menikmati kemewahan dan kesenangan Yang dihadirkan media sosial Memang sangat sulit untuk dibenduk Sekali saja kita membuka media sosial Maka akan sulit bagi kita Untuk berhenti menatap layar ponsel Selalu saja ada hal menarik Dan menggoda kita Untuk bertahan melakukan scrolling Pada akhirnya memicu jari cemari Untuk meninggalkan jejak Berupa kalimat-kalimat kasar Yang ditujukan kepada si pengunggah Ataupun kepada orang-orang Yang ikut serta memberikan komentar Kita selalu lalai Untuk terlebih dahulu memikirkan matang-matang Kalimat tersebut di dalam kepala kita Kita pun selalu lupa untuk merendungkan Dan akhirnya terjadilah dosa jariah Yang sulit untuk kita penduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tentang hal tersebut yang artinya Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Para siapa beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah ia berkata baik atau diam Para siapa beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah ia menghormati tetangganya Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah ia memilihkan takunya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Melalui perenungan sebelum melontarkan sebuah kalimat Merupakan sesuatu yang seharusnya dipraktekan setiap umat Muslim Kita pun diancurkan untuk terlebih dahulu mempertimbangkan Apakah ucapan yang hendak dilontarkan merupakan sesuatu yang baik Atau justru sesuatu yang buruk dan hanya akan menimbulkan dosa saja Kita terlalu menganggap entang dosa yang dihasilkan dan berkata buruk Kita tidak sadar bahwa satu kalimat buruk yang dilontarkan Akan memicu berlipat kandanya dosa-dosa yang kita miliki Setiap ucapan akan dimintai pertanggung jawaban Sujian keimanan memang kan selalu sulit Seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya zaman Sebagai umat Muslim kita pun dituntut untuk senantiasa berhati-hati Dalam bertindak agar dapat terhindar dari sesuatu yang dapat menimbulkan dosa Namun sungguh Menjaga diri dari perbuatan dosa bukanlah sesuatu yang mudah Dengan kemudahan mengakses media sosial di zaman sekarang ini Kita bahkan dapat menghasilkan dosa yang berlipat ganda Tanpa perlu keluar dari kamar Cukuplah berparing di atas kasur Membuka posel Melihat berbagai konten yang tersedia Aus sekali meninggalkan komentar buruk di sana Dan akhirnya Terciptalah juga dosa-dosa yang langsung dicatat oleh para malaikat Betapa mengerikan Bahkan tanpa kemana-kemana pun Cukup dengan berselancar di media sosial Kita sudah bisa menumpuk sekian banyak dosa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya Melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas Yang selalu hadir Quran Surat Qaf ayat 18 Kita pun tidak pernah terlepas dari pengawasan malaikat Satu kali saja kita hilaf Dan lupa dengan larangan Allah ta'ala Maka secara langsung Malaikat mencatat dalam buku amalan buruk kita Anggota tubuh bersaksi atas perbuatan di dunia Sahabat beriman Tidak terbayangkan bagaimana nanti Kita dapat menghadapi hari akhir Dan harus merasakan panasnya matahari Yang hanya berjarak satu jengkel Di atas kepala Di padang masyar Segala dosa dan amal kebaikan kita Akan ditunjukkan Seluruh anggota tubuh kita pun akan bereaksi Tentang segala hal yang telah kita perbuat Selama hidup di dunia Jadi jemari kita akan mengungkapkan siapa saja Orang-orang yang pernah kita sakiti Dengan komentar-komentar buruk Dan tangan kita pun Akan mengungkapkan kalimat-kalimat apa saja Yang pernah kita tuliskan Untuk menyakiti saudara kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi Dari kesaksian pendengaran Penglihatan dan kulitmu kepadamu Quran Surat Fusilat Ayat 22 Maka dari itu sahabat beriman Berhati-hatilah Dalam berkomentar Entah secara langsung Ataupun melalui jari jemarimu Sebab tanpa kita tahu Dosa besar sepanjang hidup Telah menanti kita Wallahu'a'lambisawaf Bagaimana sahabat beriman? Apakah kamu sudah mampu menjaga lisanmu Agar terhindar dari dosa jariah? Sekali lagi mari membangun Magenta Islam ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton!